Sebuah pengkhianatan terbesar yang dialami bangsa Indonesia Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI Peristiwa G30 SPKI terjadi pada malam hari Tepat waktu saat pergantian dari tanggal 30 September hari Kamis Menjadi 1 Oktober pada hari Jumat tahun 1965 Tepat tengah malam dengan melibatkan pasukan Cakra Birawa Dan anggota Partai Komunis Indonesia Gerakan ini bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno Dan menginginkan pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan komunis Gerakan 30 SPKI dipimpin oleh ketua saat itu Yaitu Dipa Nusantara Aidit atau sering dikenal dengan nama DN Aidit DN Aidit gencar memberikan hasutan kepada seluruh masyarakat Supaya mendukung PKI dengan iming-iming Indonesia akan lebih maju dan setosa Dan Aidit menurut pakar sejarah pada masa rejim Presiden Soeharto Merupakan dalang utama gerakan 30 SPKI Gerakan 30 SPKI bergerak atas satu komando yang dipimpin oleh Komandan Batalion Icak Rabirawa Lieutenant Kolonel Untung Syamsuri Gerakan ini dimulai dari Jakarta dan Yogyakarta Gerakan ini mengincar Dewan Jenderal dan Perwira Tinggi Awal mula gerakan ini hanya bermaksud menculik dan membawa para Jenderal dan Perwira Tinggi ke lubang buaya Namun, ada beberapa prajurit Cakrabirawa yang memutuskan untuk membunuh Dewan Jenderal dan Perwira Tinggi Jenderal yang dibantai oleh PKI diantaranya Jenderal Ahmad Yani dan Karel Satsui Tubun Sisa Jenderal dan Perwira Tinggi meninggal dunia secara perlahan karena luka peniksaan di lubang buaya Atas kejadian yang membuat luka bangsa Indonesia Rakyat menuntut kepada Presiden Soekarno Supaya memubarkan Partai Komunis Indonesia Dengan rasa terpaksa Akhirnya Partai PKI yang menjadi kekuatan bagi Presiden Soekarno dalam aksi ganyang Malaysia dibubarkan Selanjutnya Presiden Soekarno memberikan mandat pembersihan semua struktur pemerintahnya kepada Mayor Jenderal Soeharto Yang terkenal dengan surat perintah 11 Maret 1966 Bung Karno pernah berkata, Jangan sekali-kali melupakan sejarah Karena itu kita haruslah paham bagaimana pengkhianatan dan kekejaman yang dilakukan PKI kepada bangsa Indonesia Mari kita cegah pemikiran PKI Bersyukurlah di hari ini karena kita bisa hidup dan bersama-sama berjuang di negeri yang damai Mari kita lanjutkan cita-cita para pahlawan bangsa Terima kasih telah menonton!